Halo guys, welcome back to Minus Okses Channel Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Thank you Hey, what's live guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kita lanjut sharing session lagi ya guys Nah, di video kali ini aku mau sharing terkait tentang lembaga bimbingan belajar yang aku buat Nah, tepatnya di video kali ini aku tuh mau sharing kapan lembaga ini berdiri Terus, gimana kalau misalnya mau join, ngajar di sukses privat Tepatnya ngajar les privat ya Terus, gimana kalau misalnya mau daftar jadi murid les privat And then, sukses privat ini ada di mana saja Maksudnya cabangnya di mana Terus dia juga murid-murid yang bisa ikut untuk les privat itu untuk daerah mana saja Pokoknya, dan masih banyak lagi Makanya kalian stay tune terus di video kali ini Dan jangan di skip-skip Guys, aku mau kasih info ke kalian Kalau ada buku yang bagus banget Dan ini sangat memotivasi kita Yang judulnya berhentilah membandingkan itu cuma bikin hatimu gelisah gitu ya guys Nah, jadi pasti ya setiap kita sebagai manusia itu teman-teman pasti punya kekurangan dan juga kelebihan But, itu bukan jadi patokan buat kita untuk berhenti menggapai cita-cita kita guys Nah, maka dari itu berhentilah kalian membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain Karena dampaknya itu bisa bikin hati kalian gelisah Makanya aku sangat rekomendasiin sih ke kalian buku ini Nah, ini tuh buku karya teman-teman di ad menulis bareng Obi Ini tuh salah satu penulisnya adalah anggota grup dari komunitas utores Indonesia Teman-teman namanya di Avni Jadi kalian bulan order ya guys Oke, langsung saja guys Kapan mulai berdirinya Sukses Privat ini? Nah, waktu itu aku ngedirin Sukses Privat itu pada tahun 2018 di bulan Maret Itu waktu aku masih semester 6 guys Terus, kenapa sih aku namain Sukses Privat? Entah kenapa aku suka banget dengan kata-kata sukses ya Itu ibaratnya kayak doa aja sih Kayak nama aku Di sosial media, I always kasih nama sukses Mino Sukses gitu di Instagram Terus di Facebook, di Twitter juga Terus di Youtube tentunya Aku selalu namain Mino Sukses gitu guys Jadi ini kayak ibarat doa aja Terus, apakah SP ini lingkupnya hanya Jabodetabek saja? Karena kan di Instagram ini Oke, ini itu Sukses Privat memang khusus Jabodetabek Instagram yang ini Tapi ternyata temen-temen Sukses Privat itu gak hanya ada di Jabodetabek Yang pusat itu di Jabodetabek Instagramnya yang ini Dan Sukses Privat itu ada juga guys di Solo Itu cabang SP kita yang pegang ada Pokoknya temen aku juga namanya Kak Isnan Rencananya aku tuh pengen banget SP itu buka cabang dimana saja gitu ya Kayak misalnya di Rangkas Bitung Tepatnya tempat lahir aku di Lebak Banten Terus kayak di Serang Terus juga kayak Pokoknya di luar Pulau Jawa Aku juga pengen Jadi kalau misalnya ada temen-temen Kayak bisa untuk diajak kerjasama Aku sangat seneng banget sih Kayak gitu Ya intinya harapan aku Sukses Privat ini bisa punya cabang di Indonesia Tersebar luas gitu dengan sistem belajar privat Sebenernya gak hanya privat ya Bisa belajar yang kelompok juga gitu loh guys Oke mungkin temen-temen ada yang nanya Kak apakah ini cuma khusus private aja gitu Guru datang ke rumah aja Atau kita bisa belajar kelompok datang langsung ke tempat SP-nya gitu Nah guys Jadi sebenernya SP ini gak hanya privat aja Nah dulu waktu tahun 2019 Gak dulu ya itu baru tahun lalu Aku tuh punya sekretor sendiri Sorry maksudnya kayak semacam kelas gitu Untuk temen-temen yang belajar berkelompok kayak 10 orang Itu bisa langsung datang ke lembaga kita Langsung datang ke kelas gitu Itu waktu itu aku bikinnya di Ciputat Pokoknya di deket kampus 1 gitu Aku punya sekretnya juga Jadi kayak aku punya program-program gitu Namanya ada funding list program Tufelnya ya ingilis lah ya Cuman untuk saat ini Karena lagi corona juga Jadi yaudah itu dibatasi untuk kumpul-kumpul kayak gitu Akhirnya yang ada cuma private aja untuk saat ini guys Jadi buat temen-temen yang ada di Jabodetabek Boleh banget untuk daftar les privat di kita ya guys Atau kalau misalnya ada yang di Solo bisa daftar ke Instagram ini Ini untuk cabang Solo Nah yang menarik dari kita adalah jargonnya guys Jargon dari sukses privat itu adalah Kualitas tutor adalah prioritas kami Jadi kalau misalnya ada murid yang mau daftar les ke kita Dan kita bakal rekomendasiin ke temen-temen tutor yang memang berpengalaman Di sana pintar, terus cerdas, attitude-nya juga baik Karena nanti kita bakal adakan interview gitu loh Entah offline ataupun online Jadi sesuai kesepakatan aja Kondisional itu ya Kalau untuk interview kayak gini Terus kalau misalnya mau daftar ke SP Mau daftar les privat itu kayak gimana Kamino gitu ya guys Kalian bisa langsung chat WhatsApp Ke nomor yang ada di sini Di Instagram ini Atau kalian bisa DM aja dulu admin Instagramnya Nanti bakal dibales dan bakal langsung ditanggapi oleh admin WhatsApp gitu Terus nanti kan dikasih juga price listnya Terus kayak misalnya tutornya mau cewek atau cowok Jadi nanti semua dikomunikasikan aja sih Sesuai dengan apa yang murid mau biasanya Jadi kita kayak mengikuti request murid aja gitu loh Misalnya mau tutornya cowok atau cewek Terus atau misalnya tutornya yang lulusan PTN atau PTS Bisa gitu guys Jadi kalian tinggal request aja ke kita Ke admin di sukses privat gitu Misalnya request juga kak Aku kan kadang ada orang tua yang request Masalah agama ya Aku mau tutor yang agamanya Kristen Misal atau Islam gitu Yang gak masalah gitu Nanti ketika kita share info luwungan mengajar privat itu Kita cantukkan juga disitu gitu Untuk tutor yang beragama Islam gitu Misalnya Kristen NH gitu loh ya guys Nah kita itu Jadi kita kan ada grup Grup WhatsApp itu kayak Para tutor yang ada di Indonesia guys Tepatnya Atau lebih khususnya lagi ada grup yang khusus tutor daerah Jabodetabek gitu Jadi nanti ketika ada yang daftar Itu murid yang mau ikut les Jadi nanti kita cari tutornya itu di grup tersebut gitu Makanya kenapa aku buat grup juga kan Yang tutor Komunitas tutor les Indonesia gitu Dan insyaallah itu Tutor-tutor yang sudah berpengalaman Kayak gitu guys Terus apa sih kelebihannya les di sukses privat ini ya Nah kelebihannya adalah guru datang ke rumah Waktunya fleksibel Jadi guru itu Jadi murid gak nyamperin guru Tapi guru yang nyamperin murid ya guys Ke rumahnya Namanya kan privat gitu Terus Fleksibel juga waktunya Kenapa aku bilang fleksibel Karena Nanti untuk jam, hari Terus pelajaran Pelajaran Kayak gitu Itu request sesuai dengan kemauan orang tua murid Dan juga muridnya guys Jadi nanti tutor hanya menyesuaikan saja Jadi akunnya nanti enak juga gitu Tinggal nyari tutor yang memang berkompetensi di mapel tersebut Dan yang jamnya bisa di waktu tersebut Kayak gitu Terus juga Di SP ini ada diskon 50% Buat kalian yang misalnya di les Hari pertama ini gak cocok dengan tutup Maka aku bakal kasih harga 50% guys Ke kalian di pertemuan pertama itu Dan aku langsung gantikan dengan tutor yang lain Jadi kalian gak usah khawatir Takut gak sesuai dengan tutor yang SP berikan Yaitu tadi jargon kita adalah Kualitas tutor adalah prioritas kami Ada juga konsultasi Nah jadi teman-teman Kalau misalnya les di sukses privat DAD itu bisa konsultasi ke admin Yang ada di sukses privat gitu Misalnya konsultasi Apapun deh pokoknya kalian bisa ceritain ke admin Insya Allah kita bisa kasih solusinya gitu Kalau misalnya kita mampu Kayak gitu guys Jadi nanti kita bagi para pendaftar Atau para murid di SP itu Kalau pas daftar pasti langsung dilampirkan Hak dan kewajiban Bagi murid di sukses privat Kita kirim suratnya gitu ya guys Terus kayak misalnya hak dan kewajiban Bagi tutor yang mengajar di sukses privat Terus kalau misalnya Ada yang nanya juga Kak emang gurunya di SP itu dari mana aja gitu Guru-gurunya itu dari PTN Dan juga dari PTS Kayak gitu guys Nah nanti sesuai dengan requestnya Ada-ada aja yang mau les di SP Maunya guru dari PTN kah Atau PTS kah Atau misalnya baru lulus SMA Tapi memang sudah menguasai materi tersebut Why not gitu ya guys Jadi gak apa-apa ngajar di SP Terus pertanyaan selanjutnya Misalnya Kak gimana kalau misalnya aku mau jadi tutor Nah kalau mau jadi tutor teman-teman Nanti kan biasanya aku tuh share info Info luongan mengajar Biasanya di Instagram sukses privat Ataupun di grup komunitas Komunitas tutorless Indonesia Dan juga ada grup yang komunitas Tutorless kayak semacam Khusus Jabodetabek aja gitu loh Atau aku biasanya sebar di grup Grup WhatsApp aku sih Kayak gitu guys Terus cara daftar jadi tutor gimana kah Kalian bisa langsung chat admin Biasanya kalau misalnya aku share Info luongan mengajar Di bawahnya ada kontak admin gitu Jadi kalian bisa langsung tanya aja Min apakah ini masih tersedia gitu Kayak gitu-gitu Nanti kalau misalnya memang masih tersedia Ataupun tidak tersedia Pasti bakal dibalas sama adminnya Ya kalau misalnya mau jadi tutorless Itu harus sesuai dengan Apa yang kita inginkan Maksudnya kayak Example ya Butuh tutor untuk bahasa Inggris Kelas 6 gitu Ya berarti Tutornya ini yang pernah mengajar Kelas 6 juga 6 SD kan Nah terus Untuk daerah Misalnya daerah Sorry Misalnya di Depok gitu Berarti teman-teman Untuk tutornya ini Harus yang terdekat Dari lokasi tersebut Ya kenapa? Karena Karena guys Meminimalisir Keterlambatan kalian Ketika mengajar gitu loh Terus kak Untuk interview tutor itu Kayak gimana ya gitu Sebenarnya aku udah jelasin juga sih Pertanyaan-pertanyaan Interview untuk tutor Di video ini Nah tapi aku kasih tau Segelintir ya guys Jadi kalau misalnya Interview tutor itu Kita sering nanya Untuk alamat Apakah dekat dengan Alamat domisili gitu Terus gimana jam Gimana jamnya Pokoknya gimana waktunya Dan gimana materinya Apa kamu pernah mengajar kelas Segini gitu Intinya Ya sesuai dengan Lewangan mengajar Yang kita share aja gitu ya Kalau misalnya Semakin mendekati Dengan keinginan Lembaga Pasti teman-teman juga Bakal semakin cepat Untuk diterima Di SP Terus juga Aku kan selalu ngasih tau Sama tutor-tutor Yang ada di Yang ngajar di SP Kayak misalnya Untuk selalu membawa Absensi saat mengajar Itu keperluannya Untuk laporan V Mengajar Setiap awal bulan Jadi nanti Kalau misalnya mau Mau store Absensi Kalau misalnya mau Gajian ibaratnya gitu ya Jadi harus store Absensi dulu gitu Jadi harapan aku Sebagai founder Di lembaga Mimbingan Belajar Sukses privat ini Aku berharap Semoga SP itu Semakin Apa ya Memberikan yang terbaik Untuk masalah pendidikan Untuk Les privat tentunya Dan juga Semakin bermanfaat Untuk banyak orang Lalu bisa membuka cabang Di Indonesia Gitu loh guys Doin aku guys Biar nanti Di tahun depan Aku bisa Buka lagi Di Rangkas Bitung Ya guys Itu tempatnya Tepatnya Di tanah Kelahiranku Di Lebak Banten Oke Thank you for watching Ya guys Buat kalian yang mau Daftar jadi Tutor Terus yang mau Daftar untuk Klas privat juga Bisa langsung Lihat di Instagram Sukses privat Nah ini yang di Jabodetabek Dan Terus juga ada yang di Solo Itu bisa langsung DM Instagram Atau kontak Whatsapp Langsung ada di Instagramnya Atau bisa juga Teman-teman Kunjungi fanpage-nya Sukses privat Oke Atau kontak Whatsapp Di 08387 099 23 1 See you in the next video Ya guys Sub indo by broth3rmax